Sosok Yudo Andriawan sedang viral di media sosial bahkan sampai trending Twitter pada Jumat, 14 April 2023, sejak pagi hari. Mulanya, Yudo Andriawan viral setelah terlibat keributan dengan penumpang KRL komuter lain di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Yudo Andriawan akhirnya ditangkap polisi pada Jumat dini hari setelah kembali bikin onar pada Kamis, 13 Mei 2023, di pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat. Seringnya bikin onar Yudo Andriawan sampai disebut warganet sebagai sosok si paling bikin onar. Rupanya tak sekali dua kali Yudo Andriawan melakukan aksi bikin tak nyaman orang-orang sekitar. Kasub di Tramor di Treskrimumpolda Metro Jaya Kompol Yulian Shah pun menyebut, menerima laporan masuk terkait penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Yudo pada Januari 2023. Tak cukup itu saja, terdapat pula sejumlah tindakan Yudo di sejumlah lokasi yang mengarah pada perbuatan melawan hukum. Warganet akhirnya menguliti keonaran yang pernah dilakukan Yuda Andriawan. Dikutip dari Twitter, beberapa warganet bahkan memberikan bukti Yuda Andriawan melakukan onar di beberapa tempat. Salah satunya di mal, Yudo Andriawan terlihat dipegangi sejumlah pria termasuk Satpam. Mulanya Yuda Andriawan membuat onar di pameran mobil yang ada di mal tersebut dengan terus membunyikan klakson. Namun bukannya merasa bersalah, pria bertubuh gempal itu malah meludahi seorang Satpam sampai membuat emosi korban mendidih. Satpam itu pun membalas perlakuan Yuda Andriawan dengan tamparan keras di pipinya. Pelaku sama-persis sama di video ini. Nama Yudo Andriawan 25th bikin onar di stand mobil, kata pengunggah video. Ada lagi video yang menunjukkan aksi tak terpuji yang dilakukan Yudo Andriawan diduga di sebuah hotel. Mirisnya dalam video tersebut, Yuda Andriawan berteriak hingga memaki seorang polisi. Dalam video itu, terdengar beberapa kali Yudo Andriawan mengatai polisi. Sementara polisi di depan Yudo Andriawan hanya diam santai menanggapi ocehan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!